Intro Ya selamat sore pemirsa IDX Channel apa kabar investasi anda hari ini kembali berjumpa dalam IDX Market Now Sesi kedua bersama saya Prasetyo Ibo Sebelum membahas terkait dengan rekomendasi harga saham dan komoditas Kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Yang kali ini membahas suku retail seri 011 Pemerintah pada Jumat 1 Maret 2019 secara resmi telah membukukan masa penawaran suku negara retail Atau suku retail seri SR-011 kepada masyarakat investor di tanah air Suku retail SR-011 adalah instrumen surat berharga negara atau SBN retail berbasis syariah Yang dijual kepada investor individu warga negara Indonesia Masyarakat investor yang berminat dapat membeli SR-011 selama periode pemesanan mulai dari tanggal 1 hingga 21 Maret 2019 Melalui 22 mitra distribusi yang telah ditunjuk pemerintah Tujuan penerbitan SR-011 ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN Selain itu memperluas basis investor di pasar domestik serta mendukung pengembangan keuangan syariah SR-011 memiliki sejumlah fitur antara lain tingkat imbalan tetap sebesar 8,05% Minimum pembelian Rp 1 juta dan maksimum pembelian Rp 3 miliar Adapun jatuh tempo atau tenor SR-011 adalah tenor 3 tahun dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder Masyarakat investor dapat membeli SR-011 selama periode pemesanan mulai dari tanggal 1 hingga 21 Maret 2019 Melalui 22 mitra distribusi yang telah ditunjuk pemerintah Yang terdiri dari 3 bank umum syariah, 17 bank umum konvensional, dan 2 perusahaan sekuritas Lantas sejauh mana kemudahan pembelian suku retail terbaru ini Dan sejauh mana prospek suku retail seri SR-011 untuk dimiliki sebagai instrumen investasi Baik, pemirsa untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama saya di studio IJeksonal Ibu Iryanti Hadining Dia, Biulilah Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Halo, selamat sore Ibu Dwi Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bicara mengenai SR ataupun suku retail 011 yang baru saja ditawarkan oleh pemerintah Ini sebenarnya kalau mungkin sedikit Ibu bercerita latar belakang dari penerbitan SR-011 ini apa Ibu? Penerbitan SR-011 ini merupakan rangkaian penerbitan SPN Retail yang ditawarkan oleh pemerintah dalam tahun 2019 ini Tentunya ini menjadi alternatif sumber pembiayaan dari APBN tahun 2019 Oke Berbeda dengan ST-03 dan SPR-005 Oke Di mana dua seri yang saya sebutkan tadi menggunakan platform online dan untuk SR-011 ini kita masih menggunakan platform offline Hal ini bukan kita mau mundur tapi memang ada permintaan dari beberapa midis di mana dari 22 midis ini yang siap untuk penjualan online Memenuhi platform online itu baru 8 sehingga 14 diantaranya midis tersebut belum siap untuk menjual secara online Oh lebih kepada karena kebutuhan begitu ya memang ada kesiapan ataupun tidak begitu kayak tadi dengan penjualan secara online Betul Tapi kalau dilihat dari beberapa seri sebelumnya seperti Ibu katakan tadi ada ST-003 kemudian ada Saving Bond Retail begitu ya SPR-005 Nah itu dia kan secara online Nah ini bagaimana nanti sasaran untuk investornya sendiri? Ya kalau sasaran investornya tentunya individu warga negara Indonesia dan kita ingin memperluas basis investor tidak hanya terkonsentrasi di Indonesia bagian barat Oke Khususnya DKI tapi kita juga ingin memperluas sampai Indonesia bagian tengah dan timur Dimana mungkin ini menjadi hal yang menjadi pertimbangan dari para midis yang memang saat ini belum memenuhi platform online ini Ingin juga terus menambah investor yang dari bagian tengah dan timur Tantangannya apa kalau Ibu lihat? Karena kan kita tahu kalau misalnya tadi sisi penjualan online kan yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri ya Menggunakan jaringan internet begitu Apakah dengan offline justru lebih efektif misalnya? Ya sebenarnya kalau yang online tadi kita lihat dari hasilnya itu di atas 50% jumlah investor itu adalah milenial Dan ternyata masih banyak juga yang generasi baby boomers itu juga masih nyaman dengan pelayanan-pelayanan yang offline tadi Tetap buka langsung misalnya Walaupun kalau kita lihat dari STK 003 maupun SPR 005 itu kalau dari sisi jumlah investor baby boomers itu lebih rendah dibanding milenial Tapi dari sisi nominal mereka menguasai mendominasi sampai 67% Nah disitulah pertimbangannya juga dari teman-teman midis untuk terus ikut melakukan Kali ini diharapkan terakhir kali sih kami berharap ini terakhir kali offline dan karena ini masa transisi Untuk terus melakukan edukasi kepada investor itu sendiri gitu Dan juga kami berharap dari midis yang belum memenuhi platform online tadi harus mempersiapkan diri untuk tahun depan kita harus memakai online gitu Oke strukturnya seperti apa dari suku kuritel 2011 ini kita bahas nanti di segmen berikut ya Ibu Dwi Ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini Jika Anda adalah investor saham Anda mendapat keuntungan di antaranya Capital Gain yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham Dividend yaitu pembagian laba kepada pemegang saham Keuntungan lainnya investor bisa memperoleh pendapatan tambahan dengan meminjamkan sahamnya melalui layanan pinjam-meminjam efek atau PMA Apa itu PMA? PMA merupakan pinjaman efek sementara berupa saham dari investor untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa Apa saja manfaat yang didapatkan? Investor memperoleh keuntungan 12% Investor tetap dapat menerima dana sebagai pengganti dividen jika ada pembagian dividen saat sahamnya sedang dipinjamkan Pendapatan yang diterima investor dari layanan PMA dapat digunakan untuk membayar biaya penyimpanan saham Saat nilai saham turun investor tetap dapat memperoleh pendapatan hingga mengurangi potensi kerugian Dan yang terpenting KPEI menjamin pengembalian saham yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan Hmm menarik bukan? Prosesnya sangat sederhana Investor cukup menghubungi perusahaan sekuritas dan menandatangani formulir perjanjian PMA Selanjutnya jika terdapat kebutuhan penyelesaian transaksi bursa oleh peminjam Saham yang akan dipinjamkan diserahkan kepada KPEI melalui perusahaan sekuritas Setelah proses PMA selesai, maka KPEI akan mengembalikan saham yang telah dipinjamkan Dan memberikan pendapatan kepada investor melalui perusahaan sekuritas Segera hubungi perusahaan sekuritas Anda, Customer Care KPEI Atau kunjungi website kami di www.kpei.co.id untuk mengetahui layanan PMA PMA, pinjamkan sahamnya, dapatkan manfaatnya Masih di IDX Market Now sesi kedua, Pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Irianti Hadi Ningdia Dia adalah Direktur Pembiayaan Sariah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Baik, Ibu Dwi kita akan lanjutkan kembali ini berbicara mengenai struktur dari Sukuk Retail 011 ini Nah ini mungkin bisa diceritakan seperti apa sih? Apakah ini juga sama dengan seri-seri sebelumnya di Sukuk Retail? Ya, kalau Sukuk Retail 011 ini tenor 3 tahun Kemudian dia tradable Dan masa penawarannya adalah tanggal 1 Maret sampai 21 Maret 2019 Ini imbalan dibayarkan setiap bulannya setiap tanggal 10 dengan 8,05% per tahunnya Baik Dan ini sifatnya tradable Nah tradable ini dengan dua kali masa pembayaran kupon itu masa holding period Jadi ada holding period dengan dua kali masa pembayaran kupon Kalau pembayaran kupon pertama tanggal 10 Mei 2019 Kemudian yang kedua tanggal 10 Juni 2019 Dan setelah itu baru bisa diperdagangkan atau dialihkan Berarti ada holding periodnya selama dua kali masa pembayaran kupon saja ya? Ini membedakan dengan yang Sukuk Retail 010 Apa ya membuat itu dibedakan seperti itu dengan adanya holding period seperti ini? Ya, holding period ini sebenarnya untuk memastikan bahwa ini yang membeli Ini adalah benar-benar individu Jadi kalau misalnya tidak ada holding period biasanya begitu Beli? Beli, langsung dicual lagi Kemudian untuk pembeliannya minimal adalah 1 juta Oke, 1 juta rupiah ya Dan maksimum pembelian adalah 3 miliar Ini kita turunkan dari SR 010 Di mana SR 010 itu minimal pembelian 5 juta Maksimum pembelian adalah 5 miliar Oke Lebih untuk menjangkau berarti tadi basis investor baru ya Dengan diturunkannya lagi Untuk minimum pembelian ataupun pemesannya sekitar 1 juta tadi Juga untuk mendukung ini keuangan inklusif Jadi kita memang retail kan Lebih retail kan lagi dan menjangkau masyarakat lebih luas lagi Ya, bagaimana dengan kesiapan dari 22 mitra distribusi Yang tadi kita kan sudah jelaskan di segmen sebelumnya Ini secara offline Apakah tadi sasarannya adalah Indonesia bagian tengah kemudian bagian timur Nah, bagaimana dengan proses sosialisasi Apakah pemahaman masyarakat Indonesia khususnya para investor ini Terkait dengan suku retail ini sudah cukup melekat begitu Ibu? Ya, kalau suku retail ini sendiri kan kita terbitkan dari tahun 2009 Sampai dengan tiap tahun sampai dengan tahun ini Ini dari SR 001 sampai SR 010 Itu memang pembelinya sudah menjangkau dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat Namun demikian yang pembelinya itu masih berkonsentrasi di Indonesia bagian barat Nah, untuk itu bagaimana kita untuk memperluas basis investor di bagian tengah dan Indonesia bagian timur Kami meminta MIDIS ini untuk melakukan investor gathering itu di Indonesia bagian tengah dan timur Nah, ini salah satu strategi kami untuk bagaimana lebih memperluas basis investor di sana Bagaimana kalau bicara mengenai strateginya sendiri? Apakah perlu kita melakukan sosialisasi dalam artian kita ke galeri-galeri investasi mungkin yang dimiliki oleh bursa Ataupun melebatkan perguruan tinggi atau seperti apa? Atau 22 mitra distribusi saja yang diandalkan? Enggak juga, jadi kita juga menggandeng bursa efek tentunya Dan mitra distribusi ini juga kita ajak untuk melakukan sosialisasi secara online Jadi kita melakukan sosialisasi secara online Kita sendiri juga sepanjang tahun melakukan sosialisasi baik ke kampus maupun ke masyarakat umum Sehingga ini akan memberikan kemudahan informasi kepada semua investor dan menjangkau investor di seluruh Indonesia Makanya ini pemerintah tahun ini juga secara berurutan melakukan penerbitan suku retail ini 10 kali Baik yang konvensional maupun yang syariah Itu yang biasanya hanya menerbitkan 4 kali Dua kali yang tradable, konvensional dan suku Dan dua kali yang non-tradable Yang sudah memakai platform online di tahun lalu Nah tahun ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Mengedukasi dan memberikan kesempatan ke sebanyak-banyaknya warga negara untuk bisa berinvestasi Karena kalau misalnya kita hanya menerbitkan setahun 4 kali Mau investasi pas punya uang, masih nunggu lagi ini kapan gitu Tapi sekarang masyarakat tidak perlu khawatir Karena setiap bulan kita akan ada penerbitan yang suku retail ini Kecuali di bulan Juni dan Desember Itu lebaran dan pergantian tahun Baik, nah kalau bicara mengenai underlyingnya sendiri ini kan adalah aset-aset milik pemerintah Dari sisi risikonya bagaimana Bu? Ya, sebenarnya begini Kalau kita menggunakan aset-aset pemerintah sebagai underlying Itu bukan berarti aset pemerintah dijaminkan Tapi underlying ini adalah sebagai dasar transaksi Karena ini adalah instrumen syariah Di mana instrumen syariah itu tidak bisa money for money Artinya investasi dan tanpa underlying apapun Pemerintah memberikan perjanji, memberikan interest kepada investor Karena ini platformnya syariah Ini harus menggunakan underlying Yang dalam hal ini kita underlyingnya tidak hanya BMN atau barang milik negara Tapi juga proyek-proyek yang sedang dibiayain Artinya proyek-proyek di tahun 2019 Kayakannya dengan infrastruktur ya Bu ya? Betul, yang di 2019 ini sudah dialokasikan di APBN Dan saat ini yang sudah dibangun melalui suku ini Dari berbagai sektor Baik mulai infrastruktur untuk kepentingan umum Seperti jalan, kemudian juga rel kereta api Tapi kita juga fokus pada pendidikan juga Sekarang sudah 54 dari kampus-kampus negeri yang Islam IIN dan UIN itu sudah mendapatkan pembiayaan dari suku Kemudian juga dari menristek dikti Itu kita membiayain ada dari IPB Itu kita membangun gedung untuk laboratorium Kemudian yang baru saja kita resmikan di 2018 Akhir kemarin adalah ITERA, kampus ITERA Institut Teknologi Sumatra Itu kloningnya dari ITB Jadi masyarakat, pemerintah tidak hanya membangun Tapi pemerintah ini goalnya adalah Biar memberikan kesempatan bagi anak bangsa yang ada di Sumatra ini Mendapatkan kesempatan edukasi yang setara dengan yang saudara-saudaranya yang di Jawa Jadi kualitas pendidikan juga akan meningkat dengan Diberikan tempat kuliah yang lebih bagus Dan juga yang kita bangun di ITERA itu tidak hanya gedung kampusnya Perkuliahan, tapi gedung untuk lab, untuk apa namanya Teknik, di mana disitu sudah langsung kita lengkapi dengan Alat-alat yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut Jadi peralatannya pun tidak kalah dengan yang ada di ITB Kira-kira seperti itu Itu dia, karena tadi kloning ya Iya, kloning dari ITB Dari sisi kecanggihan, kelengkapan alat pun ini sangat mendukung untuk pengembangan ilmu pengetahuan sendiri Dan tahun depan kita mau membiayai yang ITK Institut Teknologi Kalimantan itu kloningnya dari ITS Wow, berarti luar biasa sekali Berarti dari sisi pendidikan, kemudian transfer teknologi antar kampus ini akan merata ya Bu ya Hasilnya ini adalah dari penerbitan sukuk retail Dari dana masyarakat yang dihimpun ini langsung dihasilkan dalam bentuk nyata tadi Untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan juga Sebenarnya tidak hanya sukuk retail Pemerintah dalam hal ini, ini sudah 10 tahun, satu dasar warsa kita menerbitkan sukuk dari tahun 2008 sampai sekarang Itu kita sudah menerbitkan sebesar 1.044 triliun itu per 27 Februari kemarin Oke, selama 10 tahun itu ya Bu ya? 10 tahun itu kita menerbitkan sukuk itu ada di pasar global, ada di pasar domestik Di pasar domestik kita menerbitkan melalui retail untuk individu Kemudian kita juga melakukan lelang setiap 2 minggu sekali Oke, memang sudah rutin begitu ya? Jadi memang sudah rutin, di samping itu kita juga menerbitkan sukuk melalui private placement Ya, itu dia Bagaimana dengan imbah hasilnya? Seberapa menarik 8,05% ini bagi para investor? Kita jawab nanti di sekitar berikutnya, Ibu Siap Ya, Pak Mirsa jangan berajak dari tempat Anda Kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu Sebagai lembaga kliring dan penyaminan di pasar modal Indonesia KPEI menerapkan mekanisme kliring secara netting Sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring KPEI aman, efisien, dan terjamin Terima kasih telah menonton! 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 Dengan deposito itu pajak yang dikenakan kita hanya 50% Kalau deposito itu 20% Jadi untuk individu itu sangat menarik Begitu juga kalau kita dibandingkan kalau individu itu menabung Biasanya di bank itu untuk memberikan imbalan itu akan tergantung pada nominalnya Kalau di sini kita tidak akan membedakan antara yang berinvestasi di 1 juta dengan 3 miliar Itu sama, semuanya mendapatkan imbalan 8,05% Dan ini lebih menarik lagi karena tradable Dimana setelah 2 kali masa pembayaran kupon setelah holding period Itu bisa diperjual belikan dimana itu ada kemungkinan capital gainnya Ada kemungkinan capital gain yang setelah tiap bulan kita dapat Saat kita butuh kita bisa jual Nah itu dia lantas keuntungan dan kerugiannya nih Berarti bisa disampaikan juga ke pemirsa Itu salah satu keuntungannya Dan juga ini untuk individu tidak perlu khawatir Karena apakah nanti dijual pas ada pembelinya apa enggak Kita mewajibkan semua midis itu untuk menjadi stand by buyer Jadi kalau mas pras beli suku kebetulan 3 bulan butuh Itu enggak perlu mencari pembeli yang lain Langsung disampaikan aja kepada midis pada saat mas pras beli Nah itu nanti akan seandainya belum ketemu dengan yang pembelinya Itu agen penjual atau midis ini memiliki kewajiban untuk mengabsorb Jadi sebagai stand by buyernya Nah kalau bicara soal risiko nih atau kerugian Tentunya kita enggak fair dong kalau jualan cuma ngasih keuntungannya aja Untuk menyampaikan keuntungan pemerintah sebagai ini harus memberikan contoh Untuk risiko di pasar keuangan ini tentunya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan Satu adalah default risk atau risiko gagal bayar Untuk risiko gagal bayar ini pemerintah sudah memitigasi dengan Instrumen ini dijamin dengan 2 undang-undang sekaligus Yaitu undang-undang SPSN dan undang-undang APBN Dimana di undang-undang SPSN ini pemerintah diwajibkan untuk membayar semua nominal dan imbalan Dari suku negara ini tepat waktu dan harus dialokasikan di APBN di tahun yang bersangkutan Kemudian di undang-undang APBN itu karena perintah dari undang-undang SPSN tadi Itu pasti akan dialokasikan Jadi sekarang kita enggak perlu khawatir Investor enggak perlu khawatir Wah ini sebentar lagi pemilu Nanti kalau misalnya ganti pemerintahan Jangan-jangan enggak dibayar Atau ganti DPR enggak dibayar Itu enggak akan terjadi insya Allah Karena sudah dijamin oleh undang-undang Ini bisaranya undang-undang Dan yang membuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR Yang itu enggak mudah untuk Sudah pasti terjamin berarti ya Kalau kita bicara mengenai risikonya Risiko berikutnya adalah risiko likuiditas Bicara risiko likuiditas tadi sudah tradable Dan ada kewajiban bagi medis untuk menjadi standby buyer Jadi itu kita bilang zero risk gitu ya Kemudian yang ketiga adalah risiko untuk pasar Di mana risiko pasar itu jangan sampai nanti Kalau harga turun bagaimana gitu Kalau dijual pada saat market lagi turun Yieldnya ya jangan dijual Oke berarti di hold saja Justru di hold Justru kalau bisa kalau masih punya dana yang lain Itu harus beli Kenapa? Karena pemerintah akan pada saat jatuh tempoh nanti Akan membelinya di 100% Jadi keuntungan sudah di depan mata itu Betul Berarti bisa menambah posisi justru ya Di tengah pelemahan harganya sendiri ya Jadi kalau kita lihat dari tiga jenis risiko tadi Kita bisa simpulkan kalau SR-011 ini Risikonya adalah zero risk Zero risk luar biasa ini Jadi kapan lagi nih pemirsa Mungkin saat yang tepat ini momentumnya 1 sampai dengan 21 Maret 2019 sudah ditawarkan ya Untuk SR-011 Lantas bagaimana dengan targetnya Ibu? Ya target SR-011 ini yang menentukan bukan pemerintah sendiri Tapi yang menentukan adalah dari mitra distribusi Jadi dari 22 mitra distribusi tadi Sudah menyampaikan kepada pemerintah Berapa target penjualan mereka di tanggal 1 sampai 21 Maret tadi Nah dari masing-masing midis tadi kita total Kita sampaikan kalau target adalah sebesar 10 triliun Oke 10 triliun ya Itu dia untuk hasil penjualan dari suku keritel SR-011 Yang ditapatkan oleh mitra distribusi Baik sukses Bu untuk penawarannya 1 sampai dengan 21 Maret 2019 Dan sukses juga untuk pasar surat utang di Indonesia Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Dwi Selesaian untuk Anda Terima kasih Ya pemirsa demikian perbincangan kami Bersama dengan Ibu Dwi Irianti Hadi Ningdia Beliau adalah Direktur Pembiayaan Syariah Dari DITJEN Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Di semen berikutnya Kami akan update untuk Anda Bagaimana dengan pergerakan indeks Di kawasan regional Nilai tukar rupiah Dan juga harga komoditas Sesat lagi Terima kasih banyak Terima kasih